Yo what's up guys intro Oke masih kembali dengan konten reaksen Kali ini saya bakalan ngereaksen sesuai judul ya Zenpansir punya lagu mereka Kira-kira seperti apa videonya nonton terus sampai habis Karena saya akan terus mereaksen video-video terbaru dan video-video terlama Tapi untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dan like serta komen Kalau kalian tidak komen lalu siapa yang mau komen Oke kembali ke topik ya Mari kita lihat Zenpansir punya lagu mereka Katanya Zenpansir ini saya baca-baca di kolom komentar YouTube sebelah Itu mereka bilang Zenpansir ini M&M Indonesia Kira-kira seperti apa apakah benar M&M Indonesia atau bukannya Mari kita lihat di lagu ini Ada gambar-gambar kayak di setanah-setanah gitu ya Panger-pangeran Muslim di bante mereka bilang kekerasan komunal Muslim bela diri mereka bilang radikal Tegakkan hukum Islam mereka bilang amoral Tegaskan kebenaran mereka bilang kriminal Tegaskan kebenaran mereka bilang kriminal Siapa yang bilang? Lanjut Ah yang hak ditekan Batil diangkat Mereka puja setan Baik diperburuk Benar disalahkan Bilang keadilan Mereka yang musnahkan Mereka tak kenal agama Mereka kejar Dan bunuh para ulama Mereka penyusup Berusaha tidak umat Mereka Pengadu domba yang terhormat Ah Darah yang tertumpah Munafik yang berdusta Melanggar banyak sumpah Kejam membabi buta Hati penuh sampah Mereka penguasa yang zolim demi harta Mereka penguasa yang zolim demi harta Itu Yang Kapitalis Kapitalis orang-orang yang bermodal itu Mau sumpahkah mau apa Atas nama Tuhan Mereka tidak percaya lagi Yang penting Harta itu Uang itu Semakin kaya Semakin kaya terus Semakin kaya terus Dan semakin kaya terus Terus sampai mati Banyak yang sekolah Tapi tak berpendidikan Ilmu yang terkemar Buat tuduhan Mereka golongan rakus Gila-gila jabatan Mereka-mereka itu Masa bodoh dengan tu Mereka golongan rakus Gila-gila jabatan Siapa itukah mereka? Ya Bapak-bapak kita yang sekarang ini Yang sedang memimpin Mereka Mereka itu Masa bodoh dengan Tuhan Kenapa saya Kenapa Bukan saya Kenapa lagu ini bilang Mereka mereka itu Masa bodoh dengan Tuhan Karena kenapa? Karena pada saat Mereka dilantik menjadi pejabat itu Kan ada sumpah Ya kan? Ada sumpah Tapi mereka tidak menjalankan Sumpah itu Janji itu Mereka terus menindas Rakyat yang di bawah Level yang masih di bawah Masyarakat-masyarakat yang Dimana Itu Artinya Awam Artinya Miskin ya Dan pansin bersuara Untuk rakyat Yang tertindas Mereka fitnah Islam Dengan kata teroris Kalau kita lihat Teroris ini Juga kan Maksudnya Orang yang Meneror Meneror Orang lain Meneror Artinya Selalu menyerang Secara tiba-tiba Berarti Bukan saja Islam ya Kalau kita katakan teroris Itu berarti Terlepas dari agama ya Kalau kita katakan teroris Itu macam Orang Menyerang secara tiba-tiba Membunuh orang secara tiba-tiba Itu baru Dikatakan teroris Seperti itu Mau di agama Apapun Tetap Kalau menyerang secara tiba-tiba Atau Teror Itu berarti teroris ya Tegak umur fitnah Kalau Islam anarkis Lalu bangun sistem busuk Pemetaan yang mengis Ketika dolar jadi Tuhan Rakyat mengemis Dan iman Ketika dolar jadi Tuhan Kenapa tidak rupiah aja ya Rakyat mengemis Dan iman berjatuhan Karena kenapa ada dolar disini Karena mata uang yang Paling besar itu Kalau untuk saya tuh Ya dolar Bahkan Teman-teman yang punya Penghasilan dari Youtube itu juga kan Dari dolar baru Ke rupiah ya Oke Tuhan Tunduk pada dolar Yang kini maha kuasa Syariah dikekang Dengan festa-festa dansa Jual ayat suci Mereka munafik Dan merasa paling suci Atas nama ormas Islam Bakar ayat demi kursi Mereka super soleh Juga yang maha korupsi Dan kiai gondrong berkutu Hina-hina Nabi Dengan ilmu tak bermutu Hanyuti pujian Dan takut akan jatuh Wajah mereka yang kering Karena hati tak dibasu Ah Pazir cinta pada Nabi Terpujilah dia Penutup para Nabi Muhammad Sayyidil Mursalim Muhammad Sayyidil Mutaqim Asli 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 Memang Asli Asli Jadi Yang dikatakan Pemimpin Zolem itu Dia mau agama apapun Agama apapun Tetap Kalau macam dia Menindas rakyat itu Tetap Dia orang-orang yang Zolem Mau dia Kiyaika Dia mau ustaz Kalau dia Bertindak tidak baik Atau Yang sudah dijelaskan Lagu ini itu Tetap dia Orang-orang yang Zolem Yang tidak baik Yang harus Di Dilawan Dilawan dengan apa Dengan cara Apresiasi Dengan cara Tarya seperti ini Seperti lagu Zen Pansir Yang menyuarakan Rakyat Indonesia Keren Lagu-lagu dari Zen Pansir Yang saya reaksin Sekarang ini Itu semuanya Kata-kata Mutiara Terlalu banyak Teman-teman Kita juga Harus paham Dengan Lirik-lirik ini Kalau kita Kalian berhati Kita Bisa mengerti Oke Ada yang mau Request video Apalah yang Untuk saya reaksin Boleh Koleh Komen di kolom Komentar Dan juga Subscribe Like Kalau kalian Tidak Subscribe Lalu Sampai Yang mau Subscribe Channel Like Dan like Juga Kalau kalian Suka Like Kalau tidak Suka Dislike Oke Sekian dari Video Reak Saya Semoga Kalian Terhibur Dan Kalian Selalu Dalam Jumat Tuhan Semoga Kalian Semoga Kalau Jadi Pemimpin Yang Untung Film Jadi Pemimpin Dengar Lagu Zen Pansir Supaya Jangan Menindas Rakyat Oke Sampai Ketemu Lagi Dengan Video Kita Selanjutnya Aktifkan Notifikasi Supaya Saya Upload Video Terbaru Kalian Tidak Ketinggalan Dengan Video Video Yang Saya Upload Ya Teman Oke Saya Alwilis Salam Agus Terbaru 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 Terbaru